Intro Aplikasi peduli lindungi syarat wajib masuk Polda Kalteng Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Polda Kalimantan Tengah resmi mempergunakan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk ke dalam markas komando Penggunaan aplikasi dimaksudkan membantu pemerintah dalam hal pelacakan dan pencegahan penyebaran COVID-19 Masyarakat yang hendak masuk ke Polda Kalteng diwajibkan mengakses aplikasi peduli lindungi Dan melakukan scan barcode yang tersedia di pintu masuk Sejumlah petugas tampak melakukan pemeriksaan terhadap tamu-tamu yang masuk ke Polda Kalteng Sembari menunjukkan aplikasi tersebut kepada pengemudi roda 4 maupun roda 2 Kapolda Kalteng Irjenpol Deddy Prasetyo melalui KB Tumas Kombes Polkismanto Eko Saputro Jumat 15 Oktober 2021 mengatakan Penggunaan aplikasi peduli lindungi merupakan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Menurut Eko, scan barcode aplikasi peduli lindungi bukan hanya untuk masyarakat Namun anggota juga diwajibkan tanpa tebang pilih Ini merupakan instruksi dari Bapak Kapolri Bahwa untuk setiap masyarakat ataupun anggota yang memasuki kantor kepolisian Baik itu dengan Polda, Polres, maupun nanti sebetulnya POSEC Akan diperlakukan menggunakan aplikasi peduli lindungi Dimana aplikasi ini adalah untuk membantu pemerintah Untuk melacak penyebaran COVID-19 yang ada di sekitar kita Saat ini untuk pengaplikasiannya nanti apakah ke depan Polres Jajaran juga akan melaksanakan ini? Ya, itu semuanya akan dilaksanakan di tiap-tiap kantor kepolisian Kismanto menambahkan 14 Polres Jajaran sekaltang secara bertahap juga telah menggunakan aplikasi tersebut Aplikasi peduli lindungi nantinya akan menjadi syarat wajib masuk ke kantor kepolisian dimanapun wilayahnya Dari Palangkaraya, Ferry Wahyudi, Tabengan TV melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Komus Bol, Ismanto Ikosabudro, Kabupaten Tumas Polda, Kalimantan Tengah Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-12, Harian Umum Tabengan Semoga Harian Umum Tabengan bisa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat Dan terus menyajikan berita-berita yang informatif, edukatif, dan transparan Tabengan, uleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, tabe salamat, mingguan alatai Salam sujud karendem, malempa, adil katalino, beceramin kasaruga, basengan, kaju batang Harus, saya, Kaporesta Palangkaraya, Komus Bol, Sandi Alvalin Bustofa, SIKMA Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harian Umum Tabengan ke-12 Semoga Tabengan tetap menjadi sumber referensi terpercaya bagi masyarakat Dengan spirit membangun kalimatan tangan Terima kasih Kirgahayu, Harian Umum Tabengan ke-12 Semoga selalu terdepan dalam menyajikan berita-berita aktual, cepat, dan terpercaya Terima kasih untuk seluruh kontribusi positif dan kerjasama yang telah terjalin Dalam pemberitaan-pemberitaan yang baik tentang kepolisian khususnya Tugas-tugas kepolisian di Pores Pulang Pisau Selalu semangat, terus kreatif dan inovatif Salam hormat, dan selak kali lagi, Dirgahayu Harian Umum Tabengan ke-12 Salam hormat, dan selamat menikmati